Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini hari ini bulan masih di Scorpio kemarin juga masih di Scorpio tapi kemarin 2 hari ketika di Scorpio saya tidak pernah memperdalam Scorpionya entah kenapa tapi saya ingatkan bahwa Scorpio itu semua adalah tentang membedah ke dalam tentang menemukan, tentang membuka namanya membedah ya, membuka sesuatu yang ketutup dan kita menemukan hal yang salah di situ dan kayaknya kemarin ceritanya somehow seperti itu juga dan pada hari ini bulan conjunction dengan Mars Mars adalah penguasanya Scorpio dan dia square dengan Jupiter Jupiter itu penguasanya Sagittarius jadi sebentar lagi kita akan masuk karena besok itu bulan akan conjunction dengan matahari yang artinya itu adalah bulan baru dan karena dia dekat dengan South Node makanya ada gerhana matahari yang benar-benar ini adalah fresh new start untuk masa depan yang jauh ke depan ini era baru ke depan karena gerhananya dan gerhana bulan di Sagittarius itu terakhir 10 tahun atau 9 tahun yang lalu ya karena ya memang peredarannya begitu ya jadi sampai dia di titik situ dan karena ini adalah South Node yang di sini berarti benar-benar fresh new start dan meninggalkan yang periode lama jadi ini kayak titik gerbang benar-benar gerbang yang besar meninggalkan era yang lama masuk ke era baru dan era lama itu seperti nendang kita untuk nggak kembali ke era yang lama nah itu kan garis besarnya untuk cerita besok tapi cerita hari ininya adalah ketika bulan conjunction dengan Mars yang berada Marsnya berada di rumahnya sendiri jadi kita kebayangkan Mars itu kan galak ya mukanya galak udah siap meledak kapan aja dia itu bom waktu ya tinggal di kulit dikit duer gitu kan dan ini ada di rumahnya dia kita yang kita tuh bulan bulan yang feminin itu jalan ke sini udah setengah mati rasanya ya dan itu juga sebenarnya tidak diizinkan tanda petik sama orang penting kita karena dia square dengan Jupiter jadi kita tuh kayak sok tau gitu masuk ke wilayahnya orang ya mengendap-endap gitu ya tapi kita nggak bisa nahan kita pengen tahu ada apa sih dibalik itu gitu kita tahu resikonya luar biasa kalau kita tahu banyak informasi itu tapi tetap aja kita menjalannya dan ternyata seberapapun bahayanya dan mudah-mudahan kita punya proteksi dan proteksi itu selalu ada di sekitar kita kalau kita berusaha untuk terus terkoneksi dan ini keingin tahuan kita yang luar biasa yang membawa yang nge-rempet-nge-rempet bahaya itu bisa membawa perubahan yang sangat mendasar di kehidupan kita nanti nantinya tidak terlalu jauh dan itu kita bisa ceritakan besok karena matahari dan merkurius kan conjunction besok kan berarti bulan conjunction dengan merkurius dan dalam waktu beberapa saat lagi jadi kira-kira sore malam hari bulan akan conjunction dengan south node artinya ketika kita tadi mengendap-endap nggak sengaja tahu rahasia terus kita langsung tiba-tiba nyambung semua masuk akal semua oh ternyata mereka tuh kayak gitu karena mereka tuh kayak gini-gini-gini jadi semuanya itu bisa dijelaskan masa lalu yang surah masa lalu yang menyenangkan masa lalu yang ternyata tuh kita dalam kondisi bahaya dan kita itu nggak tahu kita tengah diproteksi itu termasuk di dalamnya jadi kayak kita tuh revelation sesuatu yang luar biasa sangat mendasar di kehidupan kita pada hari ini menjelang besok jadi kalau disini new moon in sagittarius serius itu sendiri artinya luck is in your sight jadi ini somehow bantuan yang luar biasa kayaknya semesta itu kayak pengen cambuk kita terus gitu loh kayaknya kok kita kasih ujian nggak berhenti-berhenti aduh ampun ya ampun kenapa saya dikasih cobaan yang berat begini jawabannya satu soalnya kamu bisa apa boleh buat kamu bisa lagian kamu kalau dikasih cobaan ini kamu nanti jadi melesat keren banget dan kamu pernah minta ini ujiannya jadi aku kasih juga kira-kira semesta mau ngomong gitu dan ini sebenarnya adalah satu keberuntungan kita bisa melewati cobaan yang sungguh kita nggak kepengen kalau ditanya ya tapi ternyata kan udah lewat udah di belakang kita ya nanti bulan ketemu dengan south node mengatakan itu udah lewat udah lewat kita sadar bahwa itu sudah lewat semuanya itu adalah untuk memberi kita satu kesadaran bahwa kita itu selalu beruntung kita itu selalu diproteksi itu dan sebelum lebih lanjut kita masuk ke Lenormannya dulu iya kita tuh nggak ngerti apa-apa kita tuh cuma bisa ngomong yang yang ringan-ringan gitu loh ringan-ringan dibandingkan dengan semesta yang begitu kaya dengan informasi kirinya tuh gambar clover kanannya gambar pohon dua-duanya itu itu something firm gitu sesuatu yang apa ya tegar kukuh kokoh kuat mengakar pinter udah lama bijaksana itu kan energi kiri kanannya begitu itu dah dulu yang kemarin itu energinya begitu yang kanan energinya mengakar jadi kita tuh apa sih gitu loh kecil banget gitu manusia gitu kayaknya kita udah paling pinter sedunia gitu padahal nggak itu jadi kalau kita sok tahu kita udah lebih pinter lebih itu ya baiklah whatever katanya semesta whatever selama engkau bahagia aku juga ikut bahagia untuk kamu semesta tuh sayang sama kita dua hal yang keluar ini jumping emerging into grace ya i open my soul to grace jadi grace itu kan spiritual ya jadi saya membuka diri betapa saya kecilnya betapa saya selalu dibantu apalah saya apalah manusia gitu manusia bisa apa bisa keluar-keluar dan bisa maki bisa segala macam omongan jelek-jelek keluar dari mulut prasangka ini prasangka itu sebenarnya lu tahu apa sih gitu ya padahal semua manusia tanpa pandang bulu Tuhan pencipta semesta ini kan penuh kasih dan sayang dan dia nggak pandang bulu gitu semua orang yang kayak apapun bentuknya tuh disayang nggak ada yang nggak disayang satu pun komitmen ya kemudian mountain ya ini tadi tentang cobaan ya tentang ujian kehidupan apapun kita kan udah punya komitmen ya kita kita udah bilang iya kita terus berjalan kita kita mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan itu udah ada di insting kita ada di hati nurani kita kita komitmen untuk yang terbaik untuk hidup termasuk ketika kita menerima menerima semua cobaan you have the capacity to flow around any obstacle this is the time to adapt jadi memang masalah ada di depan tapi kita bisa ngelewatinnya ya dan terakhirnya disini adalah oragon bukan oragon ini dragon dragon slayer ini memang kita belajar kita sedang belajar tentang kehidupan ya karena memang di sagittarius siap jadi ngomongnya ngomongnya itu memang spiritual banget itu energinya sagittarius sudah mulai masuk nih dari sekarang king of pentacles ya king of pentacles ini in a positive way dia tahu bahwa dia punya semua negatifnya dia males mager keenakan kegendutan kegendutan itu yang saya maksud adalah terlalu menikmati hidup lupa sama akar lupa sama spiritualitas semuanya serba kenikmatan dunia karena dia bisa menguasai semua ini king of pentacles tapi saya ambil positifnya bahwa kita tuh sebenarnya punya semuanya dan kita paham sekarang ya dan ini tantangannya ya kita sok tahu ya sungguh kita emang sok tahu sungguh siapa manusia yang gak sok tahu saya apalagi ya lebih-lebih sok tahu dan ini the fool ini sebagai advice iya jadi kita menerima bahwa kita tuh sebenarnya juga naif seberapapun kita pikir kita pintar kita tuh naif dan ini kan penggambarannya kita tuh selalu diberi kita kadang memberi tapi sebenarnya kalau kita dibandingkan semesta kita tuh yang miskin papa ini kita gak ada apa-apanya cuman kalau kita memperlakukan orang lain yang kurang kita bisa lebih baik kepada mereka bacaan hari jumat ini ditutup dengan spirit guides what and who you were yesterday makes no difference now you are not a victim of your past history has no power over you kita dengan kekuatan kita kita selalu hidup di masa kini dan sejarah itu tidak harus menguasai menentukan mendefinisikan diri kita bagaimana sekarang kalau kita ingin mulai sesuatu yang baru mulai dari nol itu bisa like anytime semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati